Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kekke Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Martial Pig Ayo langsung aja ke alurnya Di luar istana, para master dari rumah naga dan ponik yang bersembunyi di kegelapan Puas pada terhadap lingkungan sekitar Aura mereka panjang dan bertahan, bertindak sebagai penjaga Meskipun Raja Naga tidak dapat dihentikan Dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun atau 17 tahun Chen Zhou juga sangat menghawatirkan keselamatannya Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya Jadi dia secara alami akan mengerahkan beberapa pertahanan dekat tempat tinggalnya Belasan kaki di luar istana, sekelompok gadis muda membuat keributan Masing-masing gadis ini memiliki kelahiran yang baik Dan mereka dibudidayakan di istana naga dan ponik Khusus agar murid laki-laki lainnya dapat memilih pasangannya Sekarang puluhan gadis bertebaran di luar Semuanya kurus dan gemuk Dengan gaya berbeda-beda yang membuat orang terpesona Sekarang Sun Yu berada di jendela mengintip keluar Dan dia langsung terkejut saat menemukan Ada beberapa kakak perempuan senior yang sedang meliriknya ke samping Setelah menonton dalam waktu lama Sun Yu menjadi kejam dan memaksa dirinya untuk memalingkan muka Menarik nafas dalam-dalam Berlatih suan gong dalam diam Dan menenangkan diri Pemuda mana yang tidak berhubungan dengan wanita Jika Anda mau, beritahu Tuhan Istana Anda Dan dia pasti akan dengan senang hati membantu Anda membuat pengaturan Kata Yangkai sambil tersenyum Mendengar itu Sun Yu terkejut Lalu menjadi malu dan berkata Sendal bercanda Menurut saya tidak Lalu bagaimana menurut Anda? Yangkai berjalan turun dari tempat tidur Mas Kyo lembut sambil tersenyum Dan menatapnya dengan hangat Sun Yu meliriknya dengan hati-hati Dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata Saya mampu melakukan seperti sekarang Ini sepenuhnya karena upaya senior di belakang layar Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali Jika senior tidak ingin menyembunyikan diri Saya akan melaporkan semuanya kepada penguasa istana Sekarang, kagak perempuan senior ini datang dengan harapan Jika saya benar-benar memilih salah satu dari mereka Mereka pasti akan kecewa di masa depan Jika mereka memilih saya Hanya itu yang bisa saya pikirkan Setelah jeda, Sun Yu menggaru kepalanya Lagi pula, saya masih muda Guru berkata, saya masih tumbuh Jadi tidak baik memikirkannya seperti itu Yangkai senang dan mengangguk sedikit Anda benar Kalau begitu tunggu sampai Anda kuat sebelum mencari pasangan Anda Kemudian Anda akan memiliki kekuatan untuk melindunginya Ya, apa yang dikatakan senior itu benar Sun Yu mengangguk dan berat dan bertanya dengan penuh semangat Senior, apakah luka Anda sudah pulih? Hampir Yangkai menjawab dengan santai Dia telah sembuh di sini selama beberapa hari terakhir Bagaimanapun, Yan Si masih orang kuat yang telah memasuki alam suci Terutama lubang di perut mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan Dan Yangkai masih membutuhkan banyak waktu untuk melarutkan sisa energi es Namun Sun Yu tidak mengerti mengapa Yangkai terluka Karena Yangkai tidak muncul sama sekali selama pertempuran Faktanya, naga emas yang melawan Sian Si sepenuhnya adalah Yangkai sendiri Setelah menerima warisan Raja Naga yang sebenarnya Yangkai mampu menggunakan energi besar yang terkandung dalam pola naga emasnya Untuk berupa menjadi naga Tapi itu masih dalam bentuk energi sejati Namun itu juga terlalu nyata Tidak berbeda dengan kaisar monster yang bersembunyi di tubuh naga Lagipula, ini adalah pertama kalinya Yangkai menggunakan metode seperti itu Ukurannya terlalu besar Sehingga dia tampaknya sedikit tidak terbiasa dengannya Jika Yangkai diizinkan menggunakannya lagi Mungkin akan jauh lebih baik Namun setelah berubah menjadi naga Kekuatan dan pertarannya menunjukkan peningkatan yang baik Jika tidak, Yangkai memperkirakan jika dia ingin mengalahkan Atau bahkan membunuh seseorang yang telah masuk ke alam suci secara langsung Dia harus menggunakan menjadi iblis Bagaimanapun, alam transcendent tingkat ketiga Hanya selangkah lagi untuk masuk ke alam suci Setelah bertarung dengan Yansi, Yangkai memperoleh banyak hal Setidaknya dia memastikan bahwa dengan tingkat kultifasnya sendiri Tidak ada masalah untuk membunuh orang suci tingkat pertama Ada pun orang kuat yang telah mencapai tingkat kedua alam suci Dia tidak mengetahuinya Lagipula, tidak banyak master level ini Dan tidak mungkin untuk menilai tanpa benar-benar bertarung Saat menyembuhkan, Yangkai juga mengenang pertempuran berdarah itu Menyadari banyak kesalahannya Dem-dem menuliskannya dan memperingatkan diri sendiri Senian Sunyu berseru Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Penguasa istana dan yang lainnya Mengira saya adalah keturunan kaisar naga Biarkan mereka berpikir begitu Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan sumber daya terbaik Saya yakin dengan kualifikasi Anda saat ini Tidak sulit untuk menjadi lebih kuat Tapi ini menipu Tuhan dan semua orang Dan saya merasa bersalah Jangan terlalu banyak berpikir Yang kemurutan kening Jika saatnya tiba Saya akan menjelaskannya secara pribadi kepada mereka Sebelum itu Anda hanya perlu berlatih Itu bagus Dengan janji yang ke Sunyu merasa lega Kaisar naga yang asli maju untuk menjelaskan Ya, kalau saya tidak salah Tidak akan lama lagi Tuhan Istana Yang akan membantu Anda memilih Ratu Ponik Bagaimanapun Kaisar naga dan Ratu Ponik datang berpasangan Sesuatu yang telah dinantikan oleh Nenek Boyang Chen Zhou dan Istana Naga dan Ponik Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sekarang setelah Kaisar naga lahir Chen Zhou tentu saja berharap Ratu Ponik akan segera lahir Hanya ketika keduanya muncul pada saat yang sama Rumah naga dan Ponik dapat dianggap lengkap Jadi Chen Zhou tidak menghentikan garis-garis itu untuk datang Dia pasti ingin menguji Sunyu Akan lebih baik jika Sunyu mengambil inisiatif Untuk memilih salah satu dari mereka Mendengar apa yang dikatakan yang ke Sunyu terkejut Apa yang harus saya lakukan Yang ke tertawa kaget Tolak saja Anda adalah Raja Naga sekarang Chen Zhou tidak akan mengapekan ide Anda Katakan saja padanya Bahwa Anda ingin berlatih dalam pengasingan Ide yang bagus Mata Sunyu berpinar Dia ingin mundur ke pengasingan Bersembunyi selama beberapa tahun Dan kemudian muncul lagi ketika dia sudah benar-benar kuat Saya akan mengunjungi sarang ponik Anda Tolong tunjukkan jalannya pada saya Oke Tapi Tuan Istana pasti tidak akan membiarkan saya pergi ke sana sendirian Tidak masalah Mereka tidak akan dapat menemukan saya Yang ke tersenyum sedikit Mendengar itu Sunyu tidak berkata apa-apa lagi Dan buru-buru keluar untuk membuat pengaturan Adapun sarang ponik Dia tidak terlalu jauh dari Istana Naga Yang ke awalnya penasaran dengan tempat seperti apa itu Tetapi baru setelah tiba Dia menyadari Bahwa itu sebenarnya hanyalah hutan lebat Dilihat dari atas Seluruh hutan lebat Tampak seperti burung ponik yang menjulang tinggi Seperti aslinya Dan di hutan lebat itu semua pohon besar sudah ada entah sudah berapa tahun Pohon-pohon itu ulet dan menjulang tinggi ke awan Jelas Sarang ponik berbeda dari lembah naga Kecuali kaisar naga Tidak ada yang bisa menembus jauh ke dalam lembah naga Begitu orang luar dengan dekat Mereka akan diusir oleh kekuatan tak terlihat Namun sarang ponik tidak menunjukkan terlalu banyak keanehan selama bertahun-tahun Ini seperti hutan lebat biasa Bahkan banyak murid Istana Naga dan Ponik datang ke sini untuk berhati Dan berkencan di masa lalu Setelah kaisar naga lahir Chen Zhou mencantumkan lokasi sarang ponik sebagai area terlarang Dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekatinya Tapi Sun Yu memberitahu Chen Zhou tentang pergi ke sarang ponik untuk menyelidiki Sehingga Chen Zhou sangat kebira Mengira bahwa Sun Yu sedang bersiap untuk menemukan ratu ponik Dan segera mengirim pasukan dan jenderal untuk mengawal Sun Yu ke sarang ponik Sesampainya di tepi hutan lebat Sun Yu dengan santai mencari alasan Meninggalkan para pelajurit alam transcendent di luar Dan memasuki sarang ponik sendirian Sekarang statusnya berbeda Dan alam transcendent itu tidak berani melanggar perintahnya Terlebih lagi orang-orang ini semua melihat pandangan Yan Xi dipenggal dengan mata kepala mereka sendiri Jadi mereka terlalu menguatirkan keselamatan Sun Yu Sambil berjalan ke dalam hutan lebat tidak jauh dari sana Sesosok tubuh melintas di sampingnya Kemudian Yang Kai muncul Apakah ini sarang ponik? Yang Kai berbalik dan melihat sekeliling Bertanya dengan curiga Iya Sun Yu mengangguk dengan cepat Dia menjelaskan soal sarang ponik secara detail Dan Yang Kai mendengarkan dan merasakannya dengan hatianya Tapi dia tidak banyak bicara Dan berjalan lurus ke satu arah Dia merasa di suatu tempat di sarang ponik Ada suara yang memanggilnya Dan pola naga emas di tubuhnya Berenang dengan cepat karena panggilan ini Menyebabkan gelombang mati rasa Namun Sun Yu juga sangat patuh dan mengikuti Yang Kai dengan cermat Setelah berjalan lama Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depan mereka berdua Kemudian sebuah danau kecil muncul di depan kami Danau itu cernih dan berkilau Tetapi anehnya dasarnya tidak terlihat Danau itu tampaknya disedemuti lapisan kekuatan misterius Berdiri di tepi pantai dan melihat ke bawah Yang Kai tidak bisa menan alisnya Karena dia menemukan pantulan yang menjulang di danau Yang merupakan pantulan burung ponik itu tidak terlihat nyata Danau Fengki Karena pantulan yang tidak dapat dijelaskan tampak seperti burung ponik Itulah mengapa kami menyebutnya demikian Namun banyak orang telah pergi ke sana untuk menyediki selama bertahun-tahun Dan mereka belum menemukan sesuatu yang diistimewa sama sekali Mendengar apa yang dikatakan Sun Yu Yang Kai sedikit mengangguk Beberapa tempatannya mengungkapkan sifat aslinya Ketika orang-orang tertentu datang Kecuali orang tertentu tidak ada yang bisa mencampuri urusan apapun Tidak peduli seberapa kuatnya mereka itu tidak akan ada gunanya Sambil berdiri di tebi danau Pola naga emas di tubuh Yang Kai bergerak semakin cepat Dan ada perasaan samar Bahwa dia akan segera keluar dari tubuh Sambil mengambil nafas lembut Yang Kai tidak menekannya Setelah beberapa saat terdengar auman naga Pola naga emas berubah menjadi suatu entitas dan tembakan Hanya saja ukuran naga emas saat ini sangat berbeda Dengan saat ia bertarung dengan Yansi Naga emas saat ini hanya memiliki panjang satu kaki Setelah bergegas keluar dari tubuh Yang Kai Dia berputar beberapa kali di udara Dan terjun menuju danau Fengki Kemudian ada gelombang pola air Dan naga emas menghilang Sun Yu tampak bersemangat Memperhatikan kesejenak Dan suasana hatinya menjadi bersemangat Di seluruh istana naga dan ponik Dia salah satunya yang mengetahui rahasia kaisar naga Dan dia juga telah dilatih dengan penuh semangat Oleh raja naga yang asli Tentu saja dia bangga akan hal itu Warisan ratu ponik Sebagai murid istana naga dan ponik Bagaimana mungkin Sun Yu tidak bersemangat? Sekarang naga emas menghilang ke dalam danau Fengki Setelah beberapa saat permukaan danau Tiba-tiba menjadi tidak stabil Sepertinya ada energi besar yang meledak di bawahnya Dan air danau perlanda naik Kemudian sebuah riak menyebar Dan pantulan berbentuk burung ponik di danau Fengki Menjadi siksak dan aneh Melihatnya ia tampak mengepakkan sayapnya Dan tidak membumbung ke langit dari dasar danau Pada saat yang titik-titik cahaya terang tiba-tiba terbang dari segala arah Dan jatuh ke danau Fengki setetes demi setetes Setiap florensensi mengandung kekuatan misterius Yang membuat yang ke dan Suyu terkecut Dan dengan cepat melihat sekeliling dan ekspresi mereka berubah Karena cahaya terang itu benar-benar terbang keluar dari pohon besar di sarang ponik Sebelumnya ketika Yangka datang ke sini Dia tidak melihat ada yang aneh pada pohon besar ini Sekarang seluruh sarang ponik bersinar terang Dan lampu terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hutan lebat seperti kunang-kunang Berkumpul menuju danau Fengki dari segala arah Yang membuat beberapa alam transcendent yang menunggu di luar sarang ponik Mereka menonton dan mata terbuka lebar Tidak mampu menahan kegembiraan mereka Bahkan Chen Zhou yang masih menangani masalah penting di istana naga dan ponik Berlari keluar dengan tergesa-gesa Dan melihat ke arah sarang ponik sambil tersenyum ke langit Bagaimanapun penelusraja naga telah muncul Dan sekarang ada pergerakan lain di sarang ponik Seperti yang diharapkan kemunculan ratu ponik tidak lama lagi Tapi tidak perlu terburu-buru untuk menangani masalah yang belum selesai Chen Zhou bergoyang dan terbang menuju sarang ponik Bahkan di istana naga dan ponik orang-orang kuat lainnya tidak berniat untuk melakukan apapun Dan ingin datanglah ke sarang ponik untuk menyaksikan warisan ratu ponik Di tepi danau vingi yang ke menunggu dengan tenang Mata Sun Yu bersinar menyaksikan cahaya terang jatuh ke dalam danau Sambil berdiri di tepi danau Sun Yu dengan jelas merasakan Bahwa energi seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa Bahkan ada rasa keagungan yang kuat muncul dari dasar danau Setelah sekian lama Cahaya terang yang datang dari segala arah tenggelam Seluruhnya ke dalam danau vingi Pantulan berbentuk purung ponik di danau tampak hidup Dan sayapnya berkelebat semakin cepat Tiba-tiba danau itu naik ke langit Di dalam air, naga emas dan purung ponik Espiru muncul bersamaan Raungan naga dan purung ponik terdengar di seluruh dunia Yang kan menyeringek dan menatap ke depan Sama seperti naga asli yang ada dalam legenda Ponik juga merupakan kaisar klan monster yang tidak bermakota Dan keberadaan dapat mencapai tingkat ke sembilan Saat ini pemandangan naga dan purung ponik yang membawa keberuntungan tepat di depannya Naga emas terus menerus terbang Tetapi burung ponik Es hanya mengambang dengan tenang di danau Sepasang mata yang cerah memancarkan rasa kebijaksanaan Tampak seperti sedang naik dan mengamati yang ke Setelah beberapa saat, ponik Es menangis pelan Menyampaikan pesan kepuasan Setelah menangis, ponik Es tiba-tiba mengguncang tubuhnya Dan berubah menjadi titik-titik cahaya terang Melayang-layang dan pelan menghilang Kemudian denau vingi kembali stabil Dan naga emas yang terbang kembali ke tubuh yang ke Pada saat ini, yang ke menutup matanya dan merasakan pikirannya berpluktuasi Ini adalah warisan Su Yan Tapi dia sekarang berada di CTS Dia harus ditemukan terlebih dahulu sebelum dia bisa mendapatkan semuanya di sini Melihat yang ke tidak bergerak Sun Yu juga menahan nafas dan mengembunkan suaranya Tidak berani mengganggunya sedikit pun Setelah beberapa saat, yang ke pelan membuka matanya dan berkata Sun Yu, tolong bantu saya Ekspresi Sun Yu menjadi serius Senior, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja pada saya Biarkan kalian dari Istana Naga dan Ponik menjaga serang ponik ini dengan baik Senior, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini Bagus Jawab Yangke dengan puas, Sun Yu terkekeh dan tiba-tiba bertanya Senior, apakah Anda akan menyerahkan warisan ponik ini kepada seseorang? Mendengar itu, Yangke meliriknya dengan heran Bagaimana Anda bisa tahu? Nafas senior menjadi sangat lembut sekarang Saya pikir Anda pasti sedang memikirkan seseorang Jika tidak ada kecelakaan, orang itu harus menjadi partner senior Anda ternyata memiliki kemampuan observasi yang baik Yangke terkekeh dan berkata Oke, masalahnya sudah selesai, jadi sudah waktunya saya pergi Ah, senior akan pergi sekarang? Sun Yu mau tidak mau menunjukkan sedikit keengganan Apa yang telah dia capai hari ini sepenuhnya karena Yangke Jika bukan karena kesempatan dua tahun lalu Dia akan berada di level pertama dari alam kenaikan abadi Dan dia bahkan mungkin tidak akan mencapainya Dan kualifikasinya tidak akan seperti ini Dengan kualifikasi asli Sun Yu dan energi seumur hidupnya Dia mungkin hanya bisa merobos ke alam transcendent Tapi sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hanya masalah waktu saja baginya untuk menjadi orang suci Dan ini semua diberikan oleh Yangkeh dan Sun Yu, sangat berterima kasih Sudah waktunya untuk pergi, masih banyak hal yang harus saya lakukan, jadi sampai jumpa lagi di masa depan Senior, berhati-hatilah, lain kali kita bertemu, saya Sun Yu tidak akan mengecewakan Anda Sun Yu mengepalkan tinjunya dengan tegas Murid ini pasti akan berlatih keras dan layak untuk kultifasi Anda Yangke tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi dan menghilang saat tubuhnya bergoyang Melihat ke arah Yangke pergi, Sun Yu merasa sedih beberapa saat sebelum menuju dunia luar Setelah tiba di luar sarang ponik dan melihat pemandangan di depannya Sun Yu terkejut, karena semua tuan di istana keluar dan berkumpul di sini Saat tuan istana, Chen Zhou, menunggu Mereka melihat ke sini dengan penuh semangat Setelah melihat Sun Yu keluar, satu atau dua dari mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan harapan Tuan Sun Yu memberi hormat dengan tangan terkepal Chen Zhou segera mengembalikan hadiah itu dan bertanya dan hati-hati Yang mulia kaisar naga, apakah ada petunjuk tentang warisan ratu ponik? Mereka semua baru saja melihat apa yang terjadi di sarang ponik Jadi tentu saja mereka akan menebak-nebak Sun Yu menandiri dan berkata Sedikit Bagaimana menurut Anda? Chen Zhou sangat gembira Sun Yu menggelar nafas sejenak Lalu sebuah ide muncul di penaknya dan dia berkata Tidak ada murid yang cocok di istanamu untuk warisan ratu ponik Dan waktunya belum tiba Ha? Chen Zhou tiba-tiba menjadi kecewa dan bertanya dengan penuh semangat Berapa lama untuk menunggu? Sun Yu menggelengkan kepalanya Orang yang ditagdirkan secara alami akan datang ketika waktunya tiba Saya tidak bisa mengatakan itu Jawaban yang ambiku membuat Sun Yu merasa tidak nyaman Tetapi melihat sekeliling dia melihat bahwa semua tuan di istana itu memiliki ekspresi yang bijaksana dan mengangguk sedikit Sepertinya setuju dengan pernyataannya Sun Yu merasa tenang dan berkata dengan santai Saya akan memulai pengasingan Anda tidak perlu menghawatirkan ratu ponik Dia akan muncul jika sudah waktunya untuk muncul Iya Chen Zhou mengangguk dengan cepat dan berkata Ngomong-ngomong yang mulia kasar naga Tolong beri saya beberapa nasihat tentang cara menghadapi kuah yang dingin Tuan istana Anda bisa mengurusnya sendiri Sun Yu tersenyum pahit Setelah mendalai ini Chen Zhou tidak bertanya lagi Dan mengikuti Sun Yu kembali ke istana naga dan ponik bersama yang lainnya Menyiapkan perbekalan dan sumber daya terbaik Dan mengatur akar Sun Yu memasuki area terlarang Dan berlatih dalam pengasingan Pada saat ini Yangka berjalan dengan kecepatan kilat Menyeberangi gunung dan sungai yang terkenal Tapi dia merasa tenang Dia awalnya berencana untuk pergi langsung ke sekte es untuk menemukan Su Yan Dan kemudian membawanya ke rumah naga ponik Untuk mewarisi warisan ratu ponik Tapi dia tidak tahu bagaimana situasi Su Yan sekarang Jika dia terburu-buru ke sana Su Yan mungkin masih mengasingkan diri Selain itu dia belum kembali ke sekte Tian Xio Selama beberapa tahun Lima atau enam tahun telah berlalu Sejak dia mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya di kota Fuyun Jadi Yangka merasa Bahwa dia harus kembali ke sekte Tian Xio terlebih dahulu Untuk melaporkan kepada pamannya Dan leluhur Cu Lin Xio bahwa dia aman Namun sudah beberapa tahun sejak dia datang ke benua Tong Suan Tetapi Yangka masih belum memiliki banyak kasih sayang Atau rasa memiliki terhadap tempat ini Bahkan jika itu adalah sekte Tian Xio Dia hanya menganggapnya sebagai tempat di mana pendiri pavilion Lin Xio terletak Meskipun pamannya juga baik padanya Tetapi sulit bagi Yangka untuk merasakan ketergantungan Dan keintiman seperti itu dengan sekte Tian Xio Perasaan yang sama yang dia rasakan dengan pavilion Lin Xio Dan dia mungkin seperti pejalan kaki di dunia ini Dan pavilion Yong Du dan Lin Xio adalah akarnya Namun Yangka tidak tahu bagaimana situasinya di sana Tapi wajah-wajah yang dia kenal melintas di depan matanya Dan Yangka mempercepat ingatannya Sebelumnya ketika Yangka menegakkan Yong Du Dia telah memberitahu orang-orang itu Bahwa ketika waktu yang tiba Dia akan membawa mereka ke sini bersamanya Kalau dipikir-pikir sekarang Apa yang dia katakan agak terlalu tidak bertanggung jawab Meskipun sekarang Yangka mampu merobek ruang Itu hanya alat teleportasi ratusan mil Dan setelah menggunakannya dua atau tiga kali Kekuatan kesalahan spiritualnya akan habis Dan cara ini hanya bisa digunakan pada saat yang paling mendesak Atau saat tidak ada bahaya dan Anda bisa pulih dengan tenang Setelah memikirkannya Mata Yangka berbinar dan dia tiba-tiba teringat Bahwa Cu Lin Xio pernah ada di sana Roh air kuil air juga berasal dari penuh tongsuan Jika dia tahu metode apa yang mereka gunakan Dia mungkin dapat mempelajarinya Namun sebelum itu Dia tetap harus meningkatkan kekuatan memiliki tim sendiri Dan memiliki kekuatan di tangan Anda Jika tidak Meskipun dia dapat membawa mereka semua ke sini Yangka tidak dapat menjamin keselamatan mereka Dan klan iblis kuno adalah kekuatan yang bagus Tanah suci sembilan surga tidak juga biasa saja Ada pun dari istana naga dan ponik Yangka belum mempertimbangkannya untuk saat ini Dia harus menunggu sampai dia menemukan Su Yan Dan yang terpenting adalah mencari lahan yang bisa menampung banyak orang Pada saat ini Waktu berlalu tanpa disadari Yangka terbang puluhan ribu mil jauhnya Dan sekarang dia melebarkan sayap angin dan kunturnya Ditambah dengan keterampilan Dewa Sembilan Surga Yitian Ying Kecepatannya secepat gilat Ketika dia bertemu sebuah kota dalam perjalanan Dia turun mencari orang untuk menanyakan arah beberapa kali Dalam waktu Setengah bulan Yangka melihat pegunungan megah yang tertutup salju di kejauhan Dan rasa dingin yang samar menerpa dirinya Yang menunjukkan dia hampir sampai di mana sekte Tian Xi'o berada Ribuan mil jauhnya Dari pegunungan yang tertutup salju dua hari kemudian Yangka akhirnya kembali ke sekte Tian Xi'o Di lembah yang dikelilingi ratusan puncak Ada banyak sejak aktivitas prajurit Yangka menyeringnya dan terbang langsung menuju salah satu puncak gunung Sesampainya di aliran gunung di sisi gunung Dia mendarat dengan ringan di pintu masuk sebuah gua puncak Kisiu Gunung yang unik bagi bibi Feiyu Itu juga merupakan tempat Yangka tinggal sebelumnya Sambil memasuki gua ada liku-liku di perut gunung Sebelum mencapai bagian dalam Yangka mencium aroma anggur yang kuat Yang membuat wajahnya menjadi gelap Diam-diam saya dia mengira bibi Feiyu masih sama seperti dulu Kecanduan alkohol Dengan aroma anggur yang begitu kuat Tapi dia tidak tahu seberapa banyak dia meminumnya Ketika dia tiba di jantung gunung Yangka baru saja masuk Tiba-tiba ada suara di telinganya Dan tire air menyapu ke arahnya Tire air itu mengandung bau alkohol yang kuat dan Yangka menciumnya Dalam sekejap dia merasa sedikit pusing dan tubuhnya tidak berbobot Segera dia dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk mengatasi suasana mabuk ini Di balik tire air sebuah tangan Gio terulur dan meraih bau Yangka dengan sangat teliti Namun Yangka tidak melawan dan membiarkan tangan putih Gio ini memegangnya Melambekkan tangannya Dan membelah tire air di depannya Memandang ke depan sambil tersenyum dan menyapa Bibik Feiyu Mendengar suaranya orang dibalik tire air Feiyu tampak terkejut dan kekuatan tangannya mau tidak mau melambat Namun saat mata mereka bertemu dengan rasa terkejut yang kuat muncul di mata indah itu Dan jenis kecemerlangan berbeda muncul di wajah merah mabuk Namun senyuman Yangka tiba-tiba membeku di wajahnya Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka Karena dia menemukan bibik Feiyu yang montok di depannya sepertinya sedang mandi Dan dia dikejutkan dengan kedatangannya Dia hanya terbungkus cuba mandi yang tidak terlalu tebal meluncur ke bawah Tangan satunya memegangi dirinya sendiri Dua kaki putih ramping baru saja terekspos ke udara Dan ada warna putih yang menajubkan dan jurang yang dalam di dadanya Rambutnya basah dan tergera di baunya menunjukkan keanggunannya yang luar biasa Yangka sepertinya baru saja melihat dua tonjulan halus seperti anggur menekan bagian bawah cuba mandi Jadi sepertinya ini bukan waktu yang tepat dia datang Jadi yang ke tampak malu Biasanya tidak ada yang akan datang ke puncak King Siu Kecuali Chang Yan dan yang lainnya Tetapi mereka akan memberitahu Feiyu ketika mereka datang Tidak seperti dia yang langsung menerobos masuk Saya ingin tahu siapa orang itu Ternyata Anda anak kecil nakal Feiyu terkekeh Tidak hanya tidak melepaskan yang ke Tapi malah menyeretnya ke dalam pelukannya Mencekik leher yang ke Dan berkata sambil tersenyum manis Keponakan kecil Anda tidak kembali selama beberapa tahun Dan Anda melakukan hal seperti ini ketika Anda kembali Bukankah itu buruk? Pada saat ini Yangke merasakan Elastisitas luar biasa datang dari belakang Dan Yangke dengan jelas merasakan Sesuatu menekan tulang pelikatnya Dia dengan cepat menepuk lengan Feiyu dan berkata Bibi, lepaskan saya dulu, oke? Bibi tidak takut Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda takut Bibi akan memakan Anda? Feiyu terus menggoda Alih-alih melepaskan Yangkeh Dia malah semakin mengencangkan cengkeramannya pada Yangkeh Menyebabkan dadanya bergetar Nafasnya seperti anggrek menyapu telinga Yangkeh Bibi, Anda bercanda Yangkeh merasakan malu Perasaan mati rasa menyebar di pangkal telinganya Dan tubuhnya bereaksi tanpa daya Feiyu sepertinya menyadarinya Mengendus pelan dan dengan cepat melepaskan Yangkeh Menatapnya dengan sepasang mata yang indah Menggigit giginya dengan ringan Anda bajangan kecil Apakah Anda sudah cukup bersikap liar di luar? Sekarang Anda akhirnya ingat untuk kembali Yangkeh dengan cepat duduk di bangku batu di sebelahnya Menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri Berpura-pura minum dengan tenang Dan berkata tanpa menyipitkan mata Bibi, bisakah Anda mengenakan pakaian Anda dulu? Dan mari kita bicarakan Saya merasa sangat tidak nyaman jika Anda seperti ini Dasar bajangan kecil Anda benar-benar bereaksi terhadap bibi Anda Wajah Feiyu memerah dan dia memarahi Duduk saja di sini dan jangan bergerak Dan saya akan menangani Anda nanti Jika Anda berani menghilang lagi Saya akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi Dan menghajar Anda Saat dia berbicara Tubuh halusnya menghilang dalam sekejap Dan Yangkeh diam-diam mengelah nafas Merasa kewalahan Karena Feiyu bibik guru Tapi sebenarnya tidak terlihat seperti bibiknya Setelah menunggu di sana beberapa saat Feiyu keluar dengan pakaian rapi Dengan mata yang indah dan senyuman Dan duduk di hadapan Yangkeh Menatapnya dengan tatapan membara pada ahli visionomi terbaik Hei bibik Saya sudah berapa tahun tidak bertemu dengan Anda Dan Anda semakin bersinar Tapi saya tidak melihat dengan cermat Tapi sekarang saya melihat Anda tampak jauh lebih muda Anda seperti gadis berusia 28 tahun yang anggun Dasar anak nakal Jangan faseh Jangan mengira saya akan bahagia Hanya karena Anda mengatakan itu Tegur Feiyu Sambi tersenyum Dan amarah yang terpendam di hatinya Selama beberapa tahun tanpa sadar teratasi Dalam beberapa tahun terakhir Dia telah menanyakan keberadaan Yangkeh Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun Tentu saja dia sangat khawatir Bagaimanapun Yangkeh berasal dari negeri terpencil Dan kekuatannya tidak terlalu tinggi Dia pergi ke kota awan terapung Dan hanya memiliki tingkat budidaya di puncak alam kenakan abadi Jadi bagaimana Feiyu tidak khawatir? Bukan hanya dia Ketiga paman lainnya juga sangat khawatir Jadi semua orang sangat marah Jika Yangkeh kembali dengan selamat Dan mereka harus membuatnya terlihat baik Tapi setelah dia benar-benar melihat Yangkeh Feiyu tidak bisa marah apapun yang terjadi Dia hanya merasakan sebuah batu besar jatuh di hatinya Dan dia merasa sangat lega Setelah melihatnya Beberapa saat ekspresi Feiyu tiba-tiba menjadi serius Pikiran spiritualnya mengamati tubuh Yangkeh Cahaya aneh muncul di matanya yang indah Dia tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya dan berseru Keponakan kecil Kekuatan Anda berada di tingkat mana sekarang? Meskipun dia menemukannya Dia tidak dapat mempercayainya Alam Transcendent tingkat ketiga Jawab Yangkeh dengan serius Apakah Anda benar-benar berada di alam Transcendent tingkat ketiga? Feiyu tiba-tiba berdiri dan mendatangi Yangkeh dalam sekejap Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengambil salah satu tangannya Meletakkan jari kiyoknya di atasnya Dan mengedarkan energi sejati untuk bergerak di sekitar tubuh Yangkeh Menjelajahi dengan hati-hati Saat menyelidiki, dia bertanya dan gugup Anda belum melatih keterampilan jahat apapun hingga seperti ini, kan? Yangkeh tertawa kaget Tidak Dan meskipun ada teknik seperti itu Itu hanya efektif pada awalnya Bagaimana teknik ini dapat membantu orang mencapai hasil yang cepat Ketika mereka mencapai alam Transcendent Setelah mendengar apa yang dikatakan Feiyu sedikit mengangguk setuju Bukan berarti tidak ada keterampilan yang dapat mencapai dengan cepat Sebaliknya, ada banyak keterampilan seperti itu di dunia ini Prajurit yang dibutakan oleh kekuatan memilih untuk melatih keterampilan tersebut pada tab awal Mereka akan berkembang lebih cepat daripada yang lain Tapi akan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu Mungkin ada bahaya besar yang tersembunyi jika Anda berhenti bergerak maju Sebelum mencapai alam Transcendent Selama kualifikasinya memadai Tidak akan sulit untuk berkultivasi dengan sumber daya dan teknik kekuatan benua tongsuan Misalnya, Sui Ling telah mencapai puncak alam abadi ketika dia berada kurang dari 20 tahun Dengan tingkat kultivasi dan usia sebesar itu Dia hanyalah monster di Jongdo Dan bahkan Yangke merasa sedikit rendah diri padanya pada seawalnya Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sederhana dan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin